Udah segini kecintaan yang benar kepada seorang wali yang dapat menarik ilmu mereka kepadanya Itu adalah orang yang rahatuhu bidatil wali Orang yang kelapangannya itu Masing-masing kita pasti mengakui kita cinta kepada waliullah Kalau kita tahu si pulantu wali kita pasti cinta kepadanya Tapi apakah cinta kita itu sampai kepada sesuatu yang bisa menarik Rahasia yang ada dalam diri seorang wali itu Apakah cinta kita itu sampai kadarnya Sampai nilainya Sehingga bisa menarik apa yang dalam hati si wali Pindah ke dalam hati kita Disalin ke dalam hati kita Abu Hurairah radiyallahu anhu Beliau ini sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW Sangat cinta Abu Hurairah berkata Wahai Rasulullah Ulun ini tidak ada pahapalan Ulun ini tidak ada pintar Ulun ini tidak ada apa Beri ulun sesuatu Ya Nabi buka Buka suruban ikan untuk buka Abu Hurairah buka suruban Diambil Nabi dari dadah sidin Diandaksidin dalam suruban Abu Hurairah itu Nah sesudah itu Abu Hurairah jadi manusia yang dahsat Yang luar biasa Sekian ribu hadis hafal di kepala Ini transfer ilmu Nah kenapa bisa demikian Karena Abu Hurairah punya kecintaan yang luar biasa Kepada Rasulullah SAW Nah itu yang kita maksud Dengan muda cinta kita itu Kita bisa menarik Bisa menyalin ma'rifat wali itu Supaya ada dalam hati kita Ilmu yang ada pada sidin Ada pada kita Nah mudanya iya tadi Salah satunya adalah Kecintaan yang benar Nah kemudian Ahmad Ibn Mubarak Ditanya Bagaimana tanda Alamat kecintaan yang benar Kepada seorang wali itu Beliau menjawab An takuna raahatuhu Bidatil wali Fala yatafakkaru illa fiha Wala yahtamu illa laha Wala yafrahu illa biha Wala yahzanu illa alaiha Hatta takuna harakatuhu Wasakanatuhu sirrah wa halaniya Huduran wa gaybatan Fee masalih Zatil wali Fala yubali bidatihi Wala bimasalihihi Nah udhasilin Kecintaan yang benar Kepada seorang wali Yang dapat menarik ilmu mereka Kepadanya Itu adalah Orang yang Rahatuhu bidatil wali Orang yang kelapangannya itu Pada zat si wali itu Kegembiraannya itu berada Kegembiraannya itu datang Ketika dia dekat Dengan seorang wali itu Kalau dia dekat dengan si wali itu Dia gembira luar biasa hatinya Nah Dia tidak berpikir Kecuali Untuk seorang wali Yang dicintainya itu Dia tidak sedih Kecuali karena sesuatu Yang ada pada si wali itu Dan geraknya Diamnya Hadirnya Gaibnya Tidak ada lain Hanya memikirkan Kemaslahatan Zat seorang wali itu Melupakan Kemaslahatan Tentang dirinya sendiri Nah itu yang disebut Dengan mahabbah Sadika Kalau kita punya mahabbah Seperti itu Kepada seorang wali Kita akan jadi Abu Hurairah Seperti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Para muhibbin Rahimakumullah Barang siapa yang bergaul Dengan wali-wali Allah Dengan cara seperti tadi Menjaga kehormatan beliau Baik adab dengan beliau Berkhidmat Cinta yang benar Maka akan dibukakan Pintu Allah Kepada orang tersebut Wa illa jika tidak Dia bergaul Tapi kadang menjaga Kehormatan Tidak beradab Dan sebagainya Bahwa ala khatar Maka orang ini Berada dalam Sesuatu yang Membahayakan dirinya Para muhibbin Rahimakumullah Apabila seorang hamba itu Dikenalkan oleh Dikenalkan kepada Seorang wali Allah Diperlihatkan Kepadanya Kelebihan-kelebihan Seseorang wali Ini sudah Kenal Lawan wali Allah Melihat Sudah kelebihan-kelebihan Sidiin Keistimiwaan Sidiin Tapi Kada percaya Maka betulan Hajim itu Kada percaya Atau percaya Cuma Kada beradab Percaya pada Sidiin itu wali Cuma kelakuan Kada beradab Menyepanakan Sidiin Segala macam Meriputi segala macam Maka ini orang Tiap hari Tiap hari Tiap hari Semakin jauh Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Makin hari Makin hari Makin sibuk Dengan dunianya Makin hari Makin sibuk Dengan masalahnya Padahal Tahu dengan Wali Allah Melihat kelebihan-kelebihannya Tapi Ada percaya Atau percaya Cuma tidak Bertata kerama Yang baik Dengan mereka Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share B justement Sini Terima kasih Terima kasih.